Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Penelitian ilmiah sering diasosiasikan dengan metode ilmiah sebagai tata cara sistematis yang digunakan untuk melakukan penelitian Penelitian ilmiah juga menjadi salah satu cara untuk menjelaskan dengan menjaga alam Adanya penelitian ilmiah membuat penelitian ilmiah Di dalam proses penyusunan karya tulis ilmiah terdapat tahapan pembuatan karya ilmiah Dalam menyusun karya ilmiah ada berbagai tahapan yang diperlukan antara lain sebagai berikut Proses penelitian ilmiah terdapat tahapan Pertama, terdapat tahapan pesesokan Kalau telah bersiakan, penelitian ilmiah harus mempersiapkan Pertama, terdapat tahapan yang diperlukan dalam pesesokan Semakin tahunnya, 3 seconden kita, penelitian, masalah untuk mengetahui Maka, terdapat tahapan diwasa yang diperlukan protonton Tahap Persiapan Pemilihan masalah atau topik Meliputi satu topik yang akan dipilih harus yang ada di sekitar penulis Kedua, topik yang dipakai harus topik yang paling menarik dari topik yang ada Ketiga, pembahasan harus terpusat pada segi lingkup sempit dan terbatas Keempat, memiliki data dan fakta yang objektif dan mencukupi Kelima, harus diketahui prinsip-prinsip ilmiahnya meskipun sedikit Keenam, harus memiliki sumber acuan atau bahan kepustakaan yang bisa dijadikan referensi Selain pemilihan topik, ada juga yaitu Pembatasan topik atau penentuan judul Pertama, pembatasan topik harus dilakukan sebelum penulisan karya ilmiah dilakukan Kedua, penentuan judul yang dapat dilakukan sebelum penulisan karya ilmiah Atau setelah selesai penulisan karya ilmiah tersebut Ketiga, penentuan judul karya ilmiah harus dapat menjawab dari pertanyaan yang mengandung unsur 4W plus 1H Yaitu buat, apa, why, kenapa, who, siapa, where, gimana, and how, bagaimana Keempat, pembuatan rangka karangan atau offline Kelima, membimbing untuk memulai menyusun kerangka karangan Terakhir keenam, membuat pedoman penulisan karya ilmiah Sehingga tidak menjadi tumpang tinggi dalam penulisannya Berlanjut, ke tahap berikutnya yaitu tahap pengumpulan data 1. Pencarian berbagai keterangan dari bahan bacaan atau referensi tentang karya tulis yang kita buat 2. Pengumpulan keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang akan dijadikan tema dalam karya ilmiah 3. Pengamatan langsung observasi ke objek yang akan dikeliki dan dijadikan tema dari karya ilmiah 4. Melakukan percobaan di laboratorium atau pengujian data di lapangan Tahap berikutnya yaitu tahap pengorganisasian atau pengonsepan Itu merupakan setelah kita mengumpulkan berbagai data yang kita peroleh Maka tahap selanjutnya datang, tahap pengonsepan data Pada tahap pengonsepan ini adalah kita melakukan penyeleksian data yang kita peroleh dari berbagai referensi dan sumber media Yang membantu proses dalam karya ilmiah kita Dan kemudian kita mengelompokkan bahan dari berbagai referensi Pengelompokkan bahan untuk mengorganisasikan bagian mana yang akan termasuk dalam karya ilmiah Data yang telah terkumpul diseleksi kembali dan dikelompokkan sesuai jenis, sifat, dan bentuk data Pengonsepan karya ilmiah dilakukan sesuai dengan urutan dalam kerangka-kerangan yang telah ditetapkan Tahap berikutnya yaitu tahap penyintingan konsep Sebelum mengetik konsep, peneliti harus memeriksa data yang sudah dianalisis tersebut Hal-hal yang tidak koheren atau penjelasan yang berulang-ulang dapat diedit Pada tahap ini bertujuan untuk melengkapi data yang dirasa masih kurang Membuang dan mengedit data yang dirasa tidak terlepan Serta tidak cocok dengan bahan rokok, bahasan, karya ilmiah Mengedit setiap kata-kata dalam karya ilmiah untuk menghindari penyajian bahan-bahan secara berulang-ulang Atau menjadi tumpang tinggi antara tulisan satu dengan tulisan yang lain Mengedit setiap bahasa yang ada dalam karya ilmiah untuk menghindari pemakaian bahasa yang kurang efektif Contoh dalam penyusunan dan peningan kata, penyesuaian kalimat, penyesuaian paragraf, maupun penerapan kaida ejaan EYD Tahap berikutnya yaitu tahap penyajian Di tahap ini, dalam tahap penyajian, peneliti siap menyusun karya ilmiah tersebut untuk dibaca orang lain Maka, penataan segi teknis dan materi yang diperhatikan dengan cermat oleh peneliti karya ilmiah Teknik penyajian karya ilmiah harus dengan memperhatikan Pertama, yaitu segi kerapian dan kebersihan karya ilmiah itu Kedua, kata letak atau layout unsur-unsur dalam format karya ilmiah Misal, pada halaman pembuka, halaman judul, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik, daftar gambar, daftar pustaka, dan lain-lain Materi berikutnya yaitu perencanaan penulisan karya ilmiah A. Pemilihan topik Pemilihan topik merupakan hal terpenting dalam penulisan ilmiah Karena pemilihan topik menentukan batasan-batasan isi atau permasalahan yang akan dibahas selanjutnya Dalam memilih topik karya ilmiah, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan Pertama, topik yang dipilih endak yang menarik untuk dikaji Kedua, topik jangan terlalu luas dan terlalu sempit Ketiga, topik yang dipilih sesuai dengan minat dan kemampuan penulis Keempat, topik yang dikaji hendaknya ada manfaatnya untuk menambah ilmu pengetahuan atau berkaitan dengan profesi D. Pembahasan topik Seorang penulis harus membatasi topik yang akan digarapnya Setiap penulis harus betul-betul yakin bahwa topik yang dipilihnya cukup dan terbatas Sehingga tulisannya dapat terfokus C. Pemilihan judul Pemilihan judul akan menggambarkan tingkat kedalaman dan cakupan dari sebuah penelitian yang akan dibahas Bagi pembaca, judul akan dianggap mewakili bobot sebuah hasil penelitian yang ditulis Bahkan merupakan gambaran mutu tulisan yang akan digarap D. Menentukan tujuan penulisan Menetapkan tujuan yaitu menyampaikan maksud dari penulisan karya ilmiah atau penelitian yang akan dibuat Sehingga pembaca dapat mengetahui manfaat yang diperoleh dari karangan ilmiah tersebut Namun kita harus seksama seringkali menulis memberikan tujuan yang sangat luas Sehingga topik yang dibahas keluar dari apa yang sudah dibataskan D. Menentukan kerangka karangan Kerangka karangan akan membuat penulisan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan dibuatnya karangan ilmiah tersebut Supaya tidak melenceng terlalu jauh Karena kerangka karangan merupakan suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu tulisan Disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur Beberapa fungsi kerangka karangan antara lain Satu untuk menjamin penulisan bersifat konseptual, menyeluruh, dan terarah Kedua, kerangka karangan membantu penulis untuk melihat gagasan-gagasan tulisan dalam sekilas pandal Ketiga, yaitu memudahkan penulis menciptakan klimaks yang berbeda-beda Keempat, menghindari penggarapan topik dua kali atau lebih Kelima, dengan mempergunakan rincian-rincian dalam kerangka karangan Penulis lebih mudah untuk mengembangkan apa yang ingin dijabarkan F. Langkah-langkah penulisan ilmiah Metode ilmiah, penelitian, dan pengembangan penulis karya ilmiah Adalah suatu cara untuk pelaksanaan secara sistematis dan objektif yang mengikuti langkah-langkah sebagai berikut 1. Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan Rangkah awal dalam penulisan ilmiah, yaitu melakukan pengamatan atas objek yang diteliti Dan menetapkan masalah dan tujuan yang akan diteliti 2. Menyusun hipotesis, menyusun dugaan-dugaan yang menjadi penyebab dari objek penelitian 3. Menyusun rancangan penelitian, ini merupakan kerangka kerja bagi penelitian yang dilakukan 4. Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan 5. Kegiatan nyata dari proses penelitian dalam bentuk percobaan terkait penelitian yang dilakukan 5. Melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data setelah melakukan percobaan atas objek penelitian Maka selanjutnya melakukan pengamatan pada objek penelitian 6. Menganalisis dan interprestasikan data Menjelaskan segala kondisi yang terjadi pada saat pengamatan atau penelitian 7. Merunuskan kesimpulan Menarik kesimpulan dari semua proses percobaan, pengamatan, penganalisaan, dan penginterprestasi terhadap objek penelitian 8. Melaporkan hasil penelitian Langkah inilah yang sesungguhnya merupakan proses penulisan karangan ilmiah Pada langkah ini, kita telah menyusun sebuah karyatris ilmiah yang akan memberikan manfaat bagi pembaca Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.